Hasil otopsi kedua Brigadir Yosuo telah rampung dan diserahkan perhimpunan Dokter Forensik Indonesia atau PDFI ke Baris Krim Polri pada Senin Siang. Dan hasil otopsi yang disampaikan ternyata berbeda dengan hasil otopsi pertama yang disampaikan kepolisian. Seberapa lazim perbedaan hasil otopsi bisa terjadi dan seberapa potensialkah hasil otopsi kedua untuk membangun konstruksi ulang perkiraan kejadian yang lebih akurat. Dan untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, pertama adalah kriminolog Universitas Budi Luhur, Monica Margaret. Selamat sore Mbak Monica. Selamat sore Mas Bram. Baik, yang kedua ada Dokter Forensik, Dokter Made Ayumira Wirya Ningsih. Selamat sore Mbak Mira. Selamat sore Mas Bram. Baik, harapannya tentu dalam kondisi sehat. Saya akan ke Mbak Mira terlebih dahulu. Mbak, sebenarnya seberapa sering atau seberapa lazim sebenarnya kita melihat ada perbedaan pada hasil otopsi pertama dan juga kedua? Mbak Mira. Oke, jadi kalau misalnya kita membicarakan perbedaan hasil, biasanya ada dua fokus yang kita lihat. Yang pertama adalah dari, kalau misalnya kita lihat di Sumfiat Repertum sendiri, ada bagian pemberitaan. Pemberitaan itu berarti berisi mengenai temuan-temuannya, luka-lukanya, misalnya saluran lukanya, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga nanti di bagian kesimpulan, yang mana berisi mengenai interpretasi dari hasil temuan-temuan tadi yang dicantumkan di pemberitaan. Nah, kalau misalnya kesimpulan tersebut, itu bisa saja menimbulkan atau memberikan interpretasi yang berbeda antara satu dokter spesialis forensik dengan dokter yang lain. Jadi, karena itu merupakan suatu interpretasi, suatu opini, berdasarkan suatu keilmuan, jadi bisa saja kalau kesimpulan itu berbeda. Namun, untuk pemberitaan, di mana itu terkait temuan luka-luka dan lain sebagainya, itu biasanya sih atau seharusnya sih sama. Tidak jauh berbeda begitu ya? Memang pada kasus ini, kalau saya perhatikan, memang kalau yang otopsi pertama hasilnya tidak dirilis dengan apa ya, dengan pasti gitu, poin-poinnya apa saja, sehingga banyak menimbulkan kebingungan berbeda dengan hasil otopsi yang kedua yang memang satu persatu poinnya dibahas langsung oleh dokter pemeriksa. Baik, Mbak Mira ini misalkan saya contohkan satu perbedaan yang kemudian cukup terlihat, ketika otopsi ulang disebutkan 5 tembakan masuk, 4 tembakan keluar, sedangkan pada otopsi pertama disebutkan 5 tembakan masuk, 2 ada bekas luka tembakan keluar. Apakah biasanya juga terjadi ada jumlah lubang luka yang berbeda begitu, Mbak Mira? Oke, kalau seperti itu, sebenarnya mungkin jumlah, karena balik lagi saya tidak mengetahui isi dari baik otopsi ulang yang pertama maupun yang kedua. Tapi kalau misalnya kita melihat dari interpretasi, bisa saja interpretasi dari luka-luka yang ditemukan oleh dokter yang pertama dengan yang kedua adalah berbeda. Jadi interpretasi bahwa ini adalah luka tembak masuk, interpretasi bahwa ini adalah luka terbuka akibat luka tembak keluar, itunya yang mungkin yang berbeda. Baik, baik. Mbak Mira ini yang juga menjadi pertanyaan publik ketika tadi juga disampaikan oleh Adi Firman Syah, begitu disampaikan bahwa ada perbedaan karena memang jarak otopsi 3 minggu dari waktu kematian, begitu. Kemudian ada juga penutupan luka pada saat otopsi pertama, sebenarnya seberapa berpengaruh akhirnya ketika otopsi ulang ini pada jenazah yang sudah diotopsi sebelumnya, Mbak Mira? Oke, jadi kalau misalnya otopsi yang pertama tentu setelah dilakukan otopsi akan dilakukan rekonstruksi. Rekonstruksi itu berarti luka-lukanya ditutup supaya lebih enak untuk nanti yang keluarga yang berduka itu nanti bisa melihat jenazahnya dalam kondisi yang lebih baik. Memanusiakan jenazah ya? Nah, biasanya ditutup. Nah, kalau misalnya luka-luka terbuka tadi yang ditemukan pada saat otopsi pertama dilakukan penjahitan, penutupan, dan lain sebagainya tentu akan menyuliskan pada saat otopsi kedua. Gitu Mas Ram. Jadi, kalau misalnya dilihat dan perbedaan yang kedua ya adalah ketika otopsi pertama, kita dengan kondisi jenazah yang masih segar, kita bisa lihat tuh yang namanya mungkin kelim lecet, ada mesiu atau tidak. Tidak. Sehingga bisa memberikan gambaran ini jarak tembaknya berapa. Tapi kalau misalnya sudah mengalami proses pembusukan, sudah mengalami perawatan jenazah, apalagi pengawetan jenazah, bisa saja luka-lukanya memberikan gambaran yang tidak begitu jelas. Sehingga untuk menyimpulkan ini jarak tembaknya, jarak dekat, jarak jauh mungkin agak sulit. Oh iya, Anda menyebutkan tadi soal pengawetan begitu ini kan disebutkan juga menggunakan formalin ketika dikirimkan dari Jakarta ke Jambi pada jenazah Brigadir Yosua. Apakah kemudian pada saat otopsi kedua, ini dilakukan pembersihan atau bekas formalin terlebih dahulu? Atau seperti apa? Seberapa berpengaruh pada kondisi jenazah akhirnya? Oke. Sebenarnya sih kalau misalnya formalin itu kan tujuannya untuk mengawetkan. Jadi memperlambat proses pembusukan, walaupun proses pembusukan itu pasti tetap akan terjadi. Nah, karena sudah prosesnya sudah masuk ke dalam tubuh, tentu tidak bisa dikeluarkan lagi gitu. Jadi kayak kita nggak bisa bersihin lagi dari formalin, terus baru kita periksa ulang, nggak bisa. Karena udah kadang masuk, udah kadang, apa namanya, mempengaruhi jaringan-jaringan di sekitar gitu. Jadi untuk temuan-temuan tertentu bisa bersifat memfiksasi, tapi bisa juga merancukan hasil pemeriksaan. Baik, baik. Saya akan ke Mbak Monica. Mbak Monica, ketika ada dua hasil yang berbeda, pertanyaan saya bagaimana kemudian hasil baru ini bisa membuat kita, apalagi nanti di pengadilan begitu, merekonstruksi ulang begitu, logika maupun perkiraan kejadian, Mbak Monica? Baik, Mbak Monica masih terhubung bersama kami? Halo, Mbak Monica. Baik, sepertinya kita ada masalah sambungan begitu. Kita akan coba kembali ke Mbak Mira. Mbak Mira, ketika ini juga menjadi satu hal yang menarik perhatian publik, disebutkan oleh Ade Firmancia tadi, tidak ada luka atau penyebab lain selain luka senjata api. Nah ini sebenarnya ingin ditanyakan, apakah biasanya luka akibat senjata api itu hanya berupa bekas tembakan di luka utama, atau kemudian bisa berpotensi pada luka-luka lain yang ditimbulkan, artinya ini bukan menjadi luka utama begitu ya? Bagaimana, Mbak Mira? Oke, kalau misalnya kita melihat dari segi kedokteran forensik terkait perlukaan itu sendiri, tentu kita harus memperhatikan kalau misalnya yang luka-luka yang ditimbulkan akibat peluru yang masuk. Nah, peluru yang masuk itu kan bisa tegak lurus, bisa masuk dalam arah tertentu, atau justru hanya bisa menyerempet saja, atau bisa juga bisa tembus, atau bisa mengenai kena pantuan-pantuan pada tubuh lainnya. Sehingga itulah yang kita harus perhatikan, bahwa sebenarnya gambaran yang diberikan oleh bagian tubuh yang terkena oleh proyektil dari peluru, yang memiliki kecepatan tinggi itu bisa saja berbeda-beda tergantung pada arah dan jarak masuknya. Berarti artinya ketika sebelum otopsi kedua atau otopsi ulang ini kan diduga banyak kemudian luka akibat benda tumpul, bukan senjata api, tapi kemudian ketika kesimpulannya hari ini dinyatakan adalah senjata api, apakah itu bisa disimpulkan juga bahwa sebetulnya luka yang juga ditimbulkan senjata api, namun bukan luka-luka utama begitu? Misalkan seperti yang Anda sebutkan tadi, luka karena dekat dengan pelurunya, tersambar peluru, tapi tidak masuk misalkan, seperti apa Mbak Mira? Maksudnya luka utama gimana dulu Mas? Luka utama adalah misalkan kita bicara akibat senjata api, maka luka ketika peluru itu masuk begitu. Nah apakah kemudian jika ada luka-luka lain yang tidak sama, itu bisa kita simpulkan adalah karena kemudian proyektil itu menuju ke luka utama tadi? Bisa saja, jadi tergantung banyak kemungkinan-kemungkinan, karena kan kita bisa mempertirakan arah masuknya peluru, itu untuk luka tembak masuk, untuk luka tembak yang keluar kita bisa memperkaskan, oke berarti kita bisa memperkaskan saluran lukanya, dia masuknya dari mana, keluarnya ke mana. Kemudian ketika ada luka-luka yang lain, kita bisa perhatikan apakah ini misalnya, karena kira-kira akibat serempetan, akibat santulan, dan lain sebagainya bisa menimbulkan gambaran yang berbeda, jadi nggak cuma sekedar memberikan gambaran luka tembak masuk atau luka tembak keluar, jadi luka terserempet gitu ya, kasarnya itu juga bisa saja ditimbulkan, tergantung ini proyektil mengenai bagian tubuh mana dengan arah yang bagaimana. Baik, baik, saya akan coba kembali ke Mbak Monica, sudah terhubung bersama kami Mbak Monica. Baik, Mbak Monica tadi kita sudah membahas banyak perkiraan begitu terkait dengan hasil kedua, nah bagaimana jika kita lihat dari perspektif kriminologi begitu, ketika ada dua hasil yang berbeda, bagaimana apakah hasil kedua ini tentu akan menggugurkan hasil pertama ketika kita mencoba merekonstruksi ulang begitu kejadian atau perkiraan logika kejadiannya, Mbak Monica? Saya rasa nanti itu harus dibuktikan di proses persidangan yang berlangsung gitu ya mas ya, karena saya rasa tidak serta merka juga hasil otopsi yang pertama itu langsung saja digugurkan gitu, karena kita juga harus melihat bukti-bukti empirisnya dari hasil otopsi yang pertama dan otopsi yang kedua. Apakah ada perbedaan-perbedaan yang sangat siktifkan itu justru yang harus dicari mas, misalnya dari hasil otopsi yang pertama misalnya ternyata ada luka-luka sayatan misalnya ya, kemudian di hasil ekshumasi gitu ya atau otopsi yang kedua itu luka-luka sayatannya itu tamar. Nah nanti itu harus disertai dengan bukti-bukti empiris dari para tim medis ya, forensik yang pada saat proses otopsi pertama bertugas, begitu juga dengan tim medis forensik yang bekerja pada proses otopsi yang kedua itu ekshumasi tadi. Karena tadi ya sudah dijelaskan juga oleh Mbak Mira gitu ya, bahwa nanti akan banyak pertimbangan-pertimbangan yang bisa dipaparkan di dalam persidangan ya, terkait dengan sebenarnya kalau logikanya gitu ya, otopsi yang pertama misalnya bisa dikatakan itulah yang lebih akurat misalnya, karena bagus saja terjadi tindak kejahatan, bagus saja terjadi misalnya tingkat atau aksi penganiayaan gitu, lantas bisa dianalisa oleh tim forensik. Lantas kemudian ternyata di proses ekshumasi atau otopsi yang kedua ini, ada hal-hal yang ternyata sifatnya bisa menurun gitu ya mas ya, keakuratannya, kemudian bentuk lukanya, dan segala macam, karena tadi ada proses formalin, kemudian ada proses rekonstruksi yang berulang gitu ya, ada kembali sayapan, ada kembali jahitan, dan segala macam. Jadi tidak setemerta harus gugur hasil otopsi yang pertama mas. Baik artinya kedua hasil otopsi ini masih akan menjadi rujukan begitu ya, akan kemudian dibuktikan keakuratannya melalui proses pengadilan, begitu? Tentu, tentu, tentu. Dan itu merupakan fakta hukum nanti yang harus dibuka di persidangan gitu ya, karena mungkin kalau kita bicara dari hasil konferensi PES yang disampaikan oleh tim forensik yang ada gitu kan, mungkin itu hanya gambaran permukaannya saja gitu ya mas ya. Nah nanti detailnya itu harus dibuka di proses persidangan. Baik, ini juga menarik kemudian jika kemudian tadi media juga menanyakan terkait jarak tembak, kemudian terkait kemungkinan ada berapa senjata atau berapa pelaku, ketika di otopsi kedua tidak bisa terungkap, apakah kemudian nanti dalam proses pengadilan itu akan menggunakan rujukan dari proses otopsi yang pertama? Mbak Monika, seperti apa? Iya, jadikan sebenarnya tentunya dalam proses persidangan nanti gitu ya mas ya tadi ya, hasil-hasil otopsi yang pertama tadi, itu harus benar-benar bisa menjelaskan detail. Sebenarnya seharusnya gitu ya, saya rasa tim forensik juga sudah lebih paham gitu ya, karena bukan bidang saya, tapi saya rasa tim forensik sudah bisa lebih paham dalam menganalisa sebenarnya luka mana sih yang terbentuk lebih dahulu gitu ya, bisa saja kan itu ditelusuri gitu ya, mana sih luka yang lebih menyebabkan kematian yang fatal terlebih dahulu gitu. Baru kemudian walaupun dieksumasi atau proses otopsi yang kedua itu tidak bisa dibuktikan, saya rasa laporan misalnya hasil analisa dari otopsi yang pertama itu yang harus dijadikan rujukan gitu ya, oleh pihak lembaga sistem peradilan pidana nanti mas dalam menangani ini. Artinya akan sangat banyak sekali variable dan juga layer begitu ya, untuk kemudian kita bisa nanti baru menyimpulkan bagaimana konstruksi kejadian atau perkiraan kejadian sebelum kemudian korban ini tewas begitu, Mbak Monika? Dalam artian bukan untuk membanding-bandingkan tim forensik mana yang lebih oke, tim forensik mana yang tidak gitu ya mas ya, artinya layernya itu tadi justru akan membentuk apa ya, semacam tadi kan kepingan-kepingan tadi ya mas ya, hasil dari otopsi yang pertama, kemudian kepingan-kepingan dari eksumasi atau otopsi yang kedua tadi, saling melengkapi seharusnya, seharusnya gitu ya, jadi layernya bukan dalam arti tim forensik yang pertama yang lebih handal atau tim forensik yang kedua yang lebih handal, seperti itu. Baik, baik. Saya akan kembali ke Mbak Mira begitu. Mbak Mira, ketika ada dua perbedaan seperti ini, bagaimana kemudian menyikapinya? Selain kemudian kita melihat bahwa ada kemudian perbedaan preferensi mungkin dari kemudian si dokter forensik yang menangani dari korban ini, seperti apa? Kembali lagi ya Mas Bram, jadi kalau misalnya perbedaan itu wajar saja pada saat yang perbedaan itu muncul pada kesimpulan visum atau pada interpretasi dari luka-luka yang ditemukan. Jadi bisa saja dokter yang A menginterpretasikan luka yang dia lihat sebagai akibat A. Tapi dokter yang B, berdasarkan keilmuannya juga, dia menginterpretasikan dia ini akibat luka B gitu, perkerasan B gitu. Jadi bisa saja kalau interpretasi itu bisa saja berbeda. Akan tetapi yang harusnya sama pada otopsi pertama, walaupun otopsi kedua akan banyak kekurangannya ya, karena sudah perbedaan waktu yang cukup lama, adalah temuan luka-lukanya. Jadi mungkin itu yang nanti akan dianalisis oleh penyidik untuk melihat letak perbedaan. Apakah memang betul ada perbedaan antara otopsi pertama dan kedua? Dan letak perbedaannya ada di mana? Mungkin itu juga perlu analisis oleh tim penyidik. Baik, baik. Artinya kita lihat nanti akan seperti apa, kemudian proses penyidikan ini lebih lanjut, dan juga terutama ketika proses pengadilan nanti sudah berjalan begitu ya terkait dengan dua hasil otopsi yang ada. Terima kasih. Atas waktunya dokter forensik, dokter Made Ayu Mira Wirianingsih, dan juga kriminolog Universitas Budi Luhur, Monica Margaret telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia. Newsroom. Salam sehat selalu, Mbak. Salam sehat.